Sampai rekan-rekan, saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderalis Yosigit Prabowo beserta jajaran. DPR dan Kapolri membahas berbagai persoalan peragakan hukum di tanah air. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perkara judi online yang meresahkan masyarakat dan menggerogoti ekonomi serta moral bangsa. Anggota Komisi 3 Fraksi PKS Abu Bakar Al-Habshi meminta Kapolri menindak tegas siapapun yang terlibat judi online. Menurut Abu Bakar, pemberantasan judi online termasuk yang saat ini terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital harus dilakukan menyeluruh. Mulai dari level bawah hingga atas. Pengungkapan kasus dan penangkapan tersangka harus sampai hingga ke kepala atau otak pelaku judi online. Jadi kalau di bawah-bawahnya kena tusuk ternyata awan, puncaknya mesti dicari, mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Ambil kepalanya dulu, jangan di bawah-bawah. Jangan-jangan di balik kepalanya, ada kepalanya lagi-lagi. Karena ini uang besar. Jadi kita harus ngomong vulgar, kalau kita mau bekerja. Dan saya salut, kembali Bapak Pak, saya bukan uji-muji, bukan Pak. Maaf-maaf Bapak memberikan sebuah perintah yang sangat teril. Dan saya catat, dan saya follow up di media juga, Pak. Menanggapi hal itu, dihadapan DPR Kapolri Jenderalis Yosigit Prabowo mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk memberantas perkara judi online. Bahkan Kapolri Jenderalis Yosigit juga menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila terbukti menerima uang dari aktivitas judi online. Tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya. Saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Atas hal ini, seluruh fraksi di Komisi 3 DPR mendukung penuh upaya Polri untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. Lantas dengan adanya komitmen penuh dari institusi peragak hukum ini, bisakah judi online diberantas hingga tuntas? Siap mundur jika terpapar judi online. Itulah yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo di hadapan Komisi 3 DPR RI saat rapat kerja bersama. Apakah ini bentuk keseriusan dari institusi Polri untuk memberantas judi online? Itu akan menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini di Apakabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung bersama kita di studio narasumber kami ada Irjen Paul Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Arianto. Dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies. Selamat pagi, Mas Bambang. Assalamualaikum. Sehat ya, Pak. Dan juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Bang Sahroni. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Sahroni. Kenapa? Karena Pak Polri sudah menyampaikan beban itu untuk dilakukan pemberantasan secara menyeluruh. Pertanyaan kita adalah sejauh mana berantas judi online ini? Sebesar apa? Kan ini bukan masalah terkait dapat jatah atau enggak. Tapi bagaimana cara memberantas judi online ini secara besar? Kita meyakini, saya ya, saya meyakini. Ini judi online nggak akan pernah hilang. Sama kayak narkoba. Tapi bagaimana meredis ini agar judi online bisa diredang. Dengan cara apa? Saya, Fraksina Asim, kemarin menyampaikan ada aturan terkait dengan blokir uang judi online, yang diduka judi online transaksinya, dengan PPATK. Nah, di saat rapat dengan PPATK, saya menyampaikan. Anda harus reaktif. Di mana ada indikasi dugaan transaksinya di online itu, maka langsung di blok. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka akan meredis transaksi yang sudah besar luar biasa ini. Bayangin, 400 triliun transaksi di tahun ini. Dan akan bisa mencapai 1.000 triliun 2026. Sayang, Republik ini rusak cuma gara-gara judi online. Nah, inilah momen di mana Kapolri menyampaikan hal tersebut. Maka tanggung jawab berat ada di Kapolri untuk berantas ini dengan baik, sebaik-baiknya untuk menghilangkan, tapi tidak bisa menghilangkan minimal untuk meredam agar tidak terlalu banyak yang lebih parah lagi. Demikian. Baik. Bang Roni, kemarin kita juga sudah melihat bahwa teman-teman dari DPR ini juga sudah memberikan pertanyaan dan juga masukkan kepada Kapolri dan juga jajarannya terkait judi online. Tapi, tidak luput juga dari ingatan kita bahwa tidak hanya yang oknum pegawai KomDigi saja yang saat ini di Kementerian Kominfo yang menjadi sorotan. Tapi, di beberapa waktu lalu kita juga masih ingat ada judi online 303, konsorsium 303 yang juga sempat disinggung pada rapat dengan pendapat itu saat juga bersama teman-teman DPR. Nah, berarti memang PR-nya cukup banyak ya untuk Kapolri sendiri, untuk Polri sendiri. Tapi, kalau menurut DPR ini memang harus dari hulu ke hilir seperti apa sih langkah konkret yang diambil oleh Polri jangan sampai hanya hangat-hangat saja begitu di awal saja, tapi nanti beberapa bulan ke depan tidak sampai tuntas, tapi kita sudah lupa ini juga tidak dituntaskan oleh Kapolri dan juga jajarannya. yang menarik adalah satu, mantan menteri yang mau diperiksa sebenarnya itu dulu yang diperiksa. Itu lebih menarik daripada ada konsorsium lah, ada inilah, ada itu. Enggak. Gimana caranya ada dugaan? Mantan menteri yang mau diperiksa oleh Pak Bas Polri. Ini dulu yang dikerjakan. Kenapa? Karena ruang publik ini sudah disajikan penangkapan dari Stapkom Digi penangkapan dari katanya anak buahnya mantan menteri yang gak lulus, dilulusin, untuk gagahin website. Nah, sebenarnya yang lebih menarik adalah ini dulu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Kenapa? Karena agar mempercerah nih sebenarnya problematika ini datangnya itu dari mana? Dari dalam sendiri atau memang dari luar? Nah, ini membuktikan mari kita tunggu sama-sama Mabes Polri melakukan apa yang harus dilakukan dengan judi online ini. Ya, Bang Saroni. Lalu bagaimana Anda melihat pentingnya transparansi dalam pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas judi online ini? Karena untuk memastikan tidak adanya backing-membacking ini. Karena yang kita ketahu yang terpapar ini adalah pemain. Tapi untuk mendeteksi yang membacking ini yang susah. Gampang kok Pak Kapolri kalau mau transparan. Sekarang kan Pak Kapolri udah bilang kalau saya tidak kalau saya terima saya akan mundur besok pagi. Nah, kalau memang demikian Pak Kapolri sudah menyampaikan itu. Buka aja semua. Mau yang gede, mau yang kecil, mau bandarnya, mau komandannya terbesar yang ada di Republik ini. Buka aja. Gak apa-apa. Dan paling resikonya berantem. Para pihak, para mafia akan berseteru bersama-sama untuk melakukan hal-hal. Itu pasti terjadi. Tapi sekarang bagaimana? Kalau transparansi dilakukan oleh Kapolri dan jajaran. Melihat ruang ini untuk dimanfaatkan. Pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto ada melakukan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Yang judul online ini. Ini lebih berbahaya daripada urusan yang lain-lain. Kita berharap Pak Kapolri mulai kemarin staff dan jajarannya melakukan tindakan yang lebih aktif dan proaktif menangkap semua yang terlibat. Baik, baik. Nanti saya mau ke Pak Arianto dan juga Mas Bambang. Kalau melihat berarti memang harus ada kemauan, kemampuan, keberanian begitu ya. Kapolri dan juga jajarannya untuk memberantas judi online. Seperti apa? Kita akan dalami nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut ke perbincangan. Selain juga kemauan, kemampuan, keberanian yang harus dimiliki sebelumnya kita juga apresiasi. Pak Kapolri dan juga jajarannya ini bertekad juga untuk memberantas judi online. Pak Arianto, tapi konkretnya gimana nih Pak? Nantinya akan seperti apa? Kan kemarin kita juga sudah melihat bentuk keseriusan dari Kapolri dengan mengajak para Kapolda untuk turut hadir begitu ya. Nah, tapi nanti konkretnya seperti apa? Kan cukup banyak perluasan wilayah Indonesia, bahkan nampaknya juga judi online ini permasalahan bukan setahun-dua tahun, tapi sudah puluhan tahun bahkan yang lalu kan. Baik judi konfesional maupun judi online. Nanti langkahnya seperti apa untuk menangani hal ini? Saya pikir sudah jelas ya dan saya sudah lega ya. Karena Pak Presiden sekarang sudah mengatakan bahwa judi itu adalah musuh nasional sekarang ya. Darurat nasional. Kemudian perintahkan kepada bawahnya. Termasuk Pak Kapolri. Pak Kapolri sekarang sudah lebih tegas lagi seperti yang kemarin-kemarin saya. Apa kelihatannya hanya ditunjukkan kepada penindakan tetapi komitmennya kurang tegas. Sekarang beliau sudah menunjukkan bahwa kalau saya terlibat saya besok mundur. Nah, ini pernyataan itu kan antara pejabat di depan perwakilan rakyat. Nah, mudah-mudahan sama juga nih para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek itu harus berani mengomong pada masyarakatnya. Katakan, kalau sampai di wilayah saya saya terlibat judi maka suruh saya copot. Itu baru ada pengawasan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi itu dilaksanakan oleh wilayahnya. Jadi saya pikir ini suatu momen yang terbagus ya untuk memberantas judi karena tadi saya setuju dengan harus ada komitmen, kemampuan, dan keberanian. Komitmen sudah jelas ya didesak oleh Pak Presiden sehingga itu sampai ke bawah itu tadi sarananya untuk bikin paketan. Sekarang kemampuan. Kemampuan itu harus tahu kenapa judi ini bisa sangat besar gitu kan. Judi itu sangat besar itu faktornya banyak sekali ya. Korbannya juga makin banyak para yang nolong-nolong juga makin banyak. Sarananya juga dikasih. Kemudian bandarnya juga cerdik ya. Perlu diketahui ya bandar itu, bandar judi itu pendekatannya kepada lawannya itu bukan hanya kepada panegak hukum sok tapi pada pembuat aturan. Supaya aturan itu mendukung dia punya operasional. Padahal judi online ini kuncinya adalah apabila ada perizinan yang mengenai teknik perizinan itu diberikan maka dia baru bisa bekerja. Jadi kita melawan judi ini harusnya kepada sarananya itu. Kenapa kok sampai sekarang milibuan ada judi gitu kan. Kemudian ukurannya penindakan jangan wah saya sekarang udah nyetaskan ratus miliar sekian Polda Metro misalnya lima puluh miliar. Bandingkanlah dengan berapa yang beredar itu data PPAT kan ada sekian triliun ya. Tiga ratus triliun tapi baru disita sekian miliar. Kan baru seperseribunya kan. ukurannya harus kayak gitu. Peminfo kemarin katanya wah kita dalam waktu ini sudah 7 ribu ini kita take down. Tapi ada work pass juga disitu. dengan yang tumbuh kan gitu kan. Itu jadi. Ya Pak Arianto lalu bagaimana Pak caranya langkah apa yang tepat untuk diambil oleh Kapolri karena kita ketahui bahwa pada dasarnya pemberantasan judi online ini kadang-kadang berada di akar institusional di akar institusional Polri. Jadi ada backing-membackingi terus kemudian ada yang terlibat sindika judi online itu bagaimana? Itu kalau bagi saya sih dari lebih pengamatan selama saya dinas itu mudah sekali bari pimpinan Polri. Contoh saja misalkan dulu waktu zaman Kapolri yang dulu pernah itu. Anggota saya yang terlibat di wilayahnya ada itu makanya langsung saya copot. Dampaknya sangat besar sekali itu. Jadi setiap Kapolri sekarang tinggal indikasinya lihat saja di wilayah kalau masih ajar judi ya. Sampaikan ini ya Kapolri aja tegur. yuk mundur atau saya copot gitu. Oke oke. Dan sama di Polres juga gitu. Hanya dengan ngomong gitu maka bisa kontrol yang kuat. Nah satu lagi ya kalau untuk kontrol supaya anggotanya tidak ikut di dalam judi ataupun apalagi membackingi gampang dicek kok. Sekarang kan judi itu kan pakai ini kan pakai gadget kan. Setiap apel pagi diapel kan periksa itu ada gadget dia untuk pendapatan langsung dia eh kamu ya. Kalau pemain maksudnya dalam arti itu pemainnya pemainnya sejak bisa dikontrol apalagi kalau yang membackingin gak usah pakai ampun lagi yang membackingin ketahuan langsung gak usah diperiksa di pidana enggak langsung sidang kode etik langsung coba dari itu juga diumumkan. Saya kira efek detainya ada itu. Hanya dengan kemahalan kayak gitu barangkali kita bisa ngantem judi yang begitu harapannya sepertinya ya. Mas Bambang kalau melihat ini catatan dari Isai sendiri seperti apa? Kalau kita beredar informasi dulu setorannya ini 20 juta sampai 20 miliar rupiah begitu angkanya kan fantastis kan ada backing-backingan di dalam tubuh Polri sendiri konsorsium 303 dan lain sebagainya. Ini apa yang perlu dilakukan saat ini jangka pendek maupun jangka panjang dan poin-poin yang mungkin ada data yang dibeli oleh Isai sendiri? Ya sebelumnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin ya terkait dengan komitmen untuk mundur bila terpapar judi seperti itu. Tapi saya melihat pernyataan itu masih bias ya bisa bias. Kenapa biasnya? Kalau siapa sih yang bisa membuktikan Pak Kapolri terlibat? Pak Kapolri Pak Listu ini baik loh orangnya gitu loh gak mungkin lah dia menerima setoran judi tapi ini persoalannya adalah kebijakan itu si Polri makanya kalau komitmen untuk pemberantasan judi pernyataan Pak Listu bisa diralat saya akan mundur misalnya seperti itu saya akan mundur bila tiga bulan seratus hari pemerintahan Pak Prabowo ini judi online ini masih masif seperti itu itu lebih konkret daripada saya mundur kalau terpapar judi gak ada yang bisa membuktikan Pak Kapolri siapa institusi mana seperti itu berarti Mas Bambang menilai itu kurang efektif ya harus ada ada konsistensi ada pertanggung jawaban terkait dengan pemberantasan judi online ini karena terkait dengan upaya membentas judi online ini kan sudah berlangsung lama beberapa bulan yang lalu misalnya pemerintah membuat satgas judi online memimpin oleh Kemenko terlihat nyatanya juga gak bisa baru sekarang saja kita apresiasi Polda Metro Jaya yang kemarin menggerebek personil di Kemen Kom Digi seperti itu kita apresiasi seperti itu ini ada upaya untuk mendorong pemberantasan judi online ini tapi tidak berhenti di situ saja karena kalau berhenti di situ saja ini hanya gimmick-gimmick lagi gitu loh gimmick-gimmick di awal pemerintahan Presiden Prabowo karena yang dibutuhkan adalah konsistensi tapi kalau catatan dari Anda ada indikasi penegak hukum khususnya di tubuh Polri yang terlibat banyak banyak bukan memain ya backing-an ya backing-an banyak kalau sini logikanya gini beberapa sekian tahun ini ada upaya pemberantasan judi online yang dikejar adalah kuantitas sekian ribu orang sekarang kalau data PPATK kemarin ada 97 ribu personil TNI Polri yang terlibat ini mereka adalah korban sebenarnya mereka adalah pemain sama seperti sipil yang juga terjerat artinya kan data itu ada kemudian mereka yang ditangkap di daerah-daerah data itu ada dari mana data itu berasal dari cyber kalau divisi cyber itu bisa meneteksi pemain seharusnya bandarnya tahu dong gak susah buat ngacak bandarnya harusnya ya iya harusnya dengan alasan bandar di Kamboja dan yang lain-lainnya tidak perlu kita akan berpikir ke arah sana asumsi itu wajar kenapa tidak dikejar kenapa tidak dibuka siapa sih pengepel dari uang aliran dana dari judi itu kalau kemarin ada muncul sudah ditransfer melalui kripto atau bitcoin yang pemain-pemain di lapangan itu pakai platform lokal jadi semuanya masih bisa di deteksi baru nanti sudah mulai dari pengepul baru bisa jadi itu di dilempar melalui kripto atau bitcoin seperti itu kan tapi kalau kita melihat kemarin juga di kasus komdigi misalnya setoran-setoran itu masih tunai itu yang sulit untuk di deteksi itu yang bisa di deteksi tapi yang bisa di deteksi yaitu tadi pemain yang main-main di level bawah ini mereka setoran 50 ribu 100 ribu 10 juta misalnya maksimal 10 juta misalnya atau 100 juta bandarnya bisa di deteksi bisa di deteksi melalui aliran dana itu kalau pernyataan Kapolri yang tidak hanya siap mundur kalau dia terpakar tapi juga dia meminta bahwa hanya oknum yang terlibat dalam judi online ini akan disuruh mundur juga apakah ini efektif juga mas dalam pencegahan atau tidak memberikan efek jerah kalau hanya itu akan mohon maaf itu hanya akan di keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri-kiri gitu saja karena maknanya ultimatum yang disampaikan Kapolri itu sudah seringkali terjadi jadi ya kita senang lah upaya Kapolri semangat untuk beruntas judi tapi yang lebih penting tadi ya itu tadi konsistensi dan tindak tegas oke konsistensi dan tindakan tegas Bang Roni Bang Syaoroni kalau kita melihat nanti apa langkah lanjutannya begitu ya tidak selesai sampai dengan pertemuan DPR dan juga kemarin oleh Kapolri beserta aja jajarannya tapi masyarakat juga pengen tahu nih mungkin tadi kalau kata Mas Bambang ya 3 bulan pertama ini udah harus jelas nih misalnya 50% judi online di Indonesia hilang diberantas dan lain sebagainya tidak hanya janji-janji manis saja yang dihadirkan kemarin ya jadi sepaskas kalau ngomong 50% rasanya sulit tapi pertahan-tahan dalam waktu satu tahun ini transaksi terkait judi online itu bisa diregang sebuah jisuh maksimal satu tahun saya menyampaikan kenapa satu tahun kenapa judi online ini gak bisa diberantas setiba-tiba persis karena ke narkoba tidak ada yang bisa berangkat di dunia narkoba ini hilang gak mungkin apalagi yang terkait dengan digitalisasi seti juta website tertutup maka dia muncul 10 juta website yang ada jadi ini gak gampang tapi minimal komitmen Kapolri dalam hal ini beserta jajaran yang tadi Pak Pak Irjen Pol Punawirawan tadi sampaikan jangan hanya Kapolri-nya tapi Kapoldanya seluruh Kapoldanya juga bersama-sama untuk memberantas ini dari Sabang sampai Merote sekalipun yang besar yang kecil bersama-sama dengan Kapolda untuk berantas nah ini kita sepakat kenapa kalau ini terjadi maka bisa meredus ini dengan semaksimal mungkin tapi paling lama satu tahun dengan keseriusan ada pasti bisa 50% untuk serkanya di transaksi di online yang kita berharap Pak situasi Gid jangan dulu diganti berantas dulu inilah satu tahun kalau sudah 50% nanti kalau memang ada perubahan kegantin tapi juga penegak hukum lainnya serta pembuat regulasi tadi kalau kata Pak Arianto pembuat kebijakan juga harus dilihat nih iya pembuat kebijakan itu salah satunya adalah PPTK PPTK kalau memang dikasih pemenang untuk melakukan jemput bola bila mana ada dugaan transaksi yang terlihat blokir 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 pasti tapi gak perlu lagi siapa lagi yang akan mau dilakukan dalam proses kelembagaan yang lain gak ada polisi lah yang bertindak cepat melakukan ini PPTK yang juga membantu bagaimana terlihat transaksi judi online baik baik bang nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan komitmen polri dalam beratas judi online ini namun kita harus terlebih dahulu tetap lagi apa kabar Indonesia pagi dan memang suka ada situs aku sih awalnya tidak tahu bahwa itu situs judi online karena dia itu misalkan namanya itu 5 lot gitu loh misalkan itu bacaannya mungkin slot tapi ada 5 lot dot berapa gitu terus itu kayak ngegip terus dibawahnya tapping kayak suruh dibaca baca dong 5 lot lagi gacor cek di google seperti itu cuman aku kenapa ini kan aplikasi tiktok kenapa harus ngecek di google kayak gitu kan aku gak bacain mungkin yang terjadi sama satbor ini dia itu membacakan jadi di tapping kayak baca dong baca dong baca dong ini kita kan yang nge-give kalian gitu karena biasa ketika kita live ada nge-give otomatis kita membacakan terima kasih kita sebutkan namanya kayak gitu misalkan terima kasih asian apa kayak gitu terima kasih ada yang ada toto-totonya itu aku pikir itu bukan bukan situs karena kan kita tuh gak bisa misalkan apalagi penontonnya misalkan lagi seribu atau empat ribu yang tapping tuh kan banyak sekali terus yang nge-give juga gak cuman satu ada beberapa juga jadi kayak oh makasih disebutin namanya jadi ini promosi secara tidak langsung secara tidak langsung cuman yang dinar lihat kenapa satbor ditangkap jadi dia menyebutkan kayak cek di google bisa wd ya bisa wd karena kan ada rekotannya tuh yang viral itu kenapa dia diamankan ya kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi pemirsa kita masih lanjut dengan Pak Arianto dan juga Mas Bambang Pak Arianto terakhir mungkin kita ingin tahu bahwa saat ini kan kita ketahui bahwa pernyataan Kapolri menyatakan siap mundur dan juga menyuruh anggota oknum yang terlibat ini juga mundur jika terbukti terlibat itu adalah memiliki implikasi moral terhadap institusi dan juga akutabilitas Polri apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa ini bisa diberantas untuk memastikan supaya apakah komitmen itu betul-betul dihayati oleh para jajaran di bawahnya ya mesti ada kontrol kontrol itu bisa dari masyarakat yang paling utama karena kalau setiap dari Pak Bambang ngerti siapa yang bisa membukti Pak Kapolri itu terlibat susah kontrolnya pada kesan masyarakat saja misalkan di suatu daerah Pak disini masih ada perjudian itu jadi satu alat kontrol jadi intinya adalah komitmen sekarang sudah ada regulasinya harus ada di rubah nggak? regulasi saya sarankan yang satu bikinlah regulasi kepada para korban-korban itu yang isinya adalah literasi dan kemudian penekanan contoh yang bagus anggota ASN yang ikut judi itu kemudian diperiksa dan kemudian bisa dikenakan sanksi administrasi ini kenaikan pakatnya diudah otomatis kan dia nggak mau ikut judi sama juga revolusi ada 97 ribu itu ya Pak itu mestinya pada komandan TNI Polri itu bikinkan apel kalau ada anggota yang terlibat itu udah langsung kamu nanti saya tunda nggak boleh sekolah misalkan kayak gitu kalau untuk penindakan sorry untuk preventif itu mengenai perizinan bikinkah aturan agar ada suatu instasi yang mempunyai kemenangan memberikan aturan tetapi sekaligus juga dia belum mencabut apabila aturan yang dipakai itu ada unsur judinya jadi nggak usah pakai sidang lagi itulah otomatis mempersingkat untuk penegangan hukum berilah kesempatan kepada polisi itu untuk membuktikan atau memproses suatu kasus yang dilaporkan dengan cara yang singkat tidak harus menunggu sampai persidangan yang sampai 3 bulan 4 bulan baru selesai tapi dia bisa melakukan tindakan langsung kepada itu misalnya ya menyita asetnya yang diduga itu-itu kemudian memasukkan pasal TPPU pasal korupsi dan sebagainya sehingga action itu bisa langsung saya kira hanya dengan itu ya untuk melengkapi yang dikatakan keberanian sekarang sudah ada caranya sekarang dipraktiskan supaya mengimbangi persemaian yang sangat itu dan kemudian peraturannya harus betul-betul mendukung jadi harus semua komprehensif ya komprehensif ya Mas Bapang terakhir tadi dikatakan kalau dari DPR targetnya 1 tahun tidak bisa nih 100 hari pertama nih itu persoalan waktu saja persoalan waktu saja tapi terkait dengan komitmen itu harus ada bukti nyata ada progres seperti itu entah waktunya 100 hari 1 tahun 1 tahun kelamaan lah yang penting ada progres ada progres progresnya lagi kalau misalnya seperti kemarin-kemarin kan sekedar menangkapin yang kecil-kecil aja ya banyak dan itu tidak memberikan efek apa-apa makanya yang harus lebih gencar kalau Kapolri komit dengan pernyataannya konsisten dengan pernyataannya itu harus mengejar siapa bandar dibalik judi online ini kalau kemarin metro misalnya juga sudah mengungkap aktor perantara dari bandar ke personil komdigi misalnya seperti itu ini kan mereka juga ada yang memerintahkan seharusnya bisa dideteksi siapa bandarnya itu seperti itu dan yang lebih penting lagi terkait yang sampaikan Pak Rianto tadi ini harus ada peraturan infrastruktur peraturan yang juga harus dikembangkan oleh parlemen misalnya terkait dengan undang-undang penyitaan aset yang kemarin sempat tertunda itu harusnya dikejar karena harus segera digulikan itu juga bisa menjadi tools juga karena kalau tidak judi online ini uangnya 300 triliun daya tarik finansialnya sangat besar 3 bulan ketiga ini kan sudah Pak Riemann menyatakan 270 triliun artinya uang sangat besar uang sangat besar itu lari kemana saja artinya kan entah itu nanti mereka pakai platform apa cash pasti ada upaya untuk pencucian uang di situ ini juga harus dikejar yang jelas kita nantikan ya tadi target 3 bulan pertama kayaknya sulit tapi 1 tahun pertama harapannya ada progres yang cukup signifikan tidak hanya mungkin judi online yang kecil-kecil saja tapi benar-benar yang pandarnya yang besarnya ini bisa diberantas terima kasih banyak Pak Arianto Mas Bambang dan juga tadi Bang Roni sudah bergabung bersama kami sehat selalu semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum